Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel youtube Sakura Fish Saya baru saja membeli kura-kura berhasil ukuran kecil sebanyak di MyCore Pada video kali ini akan kita setting aquarium untuk kura-kura Aquarium yang saya gunakan disini dengan panjang 40 cm dikali tinggi 20 cm dan lebar 20 cm Untuk menjaga kebersihan air aquarium ini, saya gunakan filter internal dengan kapasitas 1000 liter per jam Mesin disini berperan penting untuk menjaga kebersihan aquarium agar kura-kura tidak mudah terserang penyakit ataupun parasit Kura-kura termasuk binatang yang unik bisa hidup di air dan di darat Disini untuk daratan kita akan buatkan dari pasir Yang pertama kita pasang dulu sekat untuk penyangga pasirnya Saat memasangkan pasir disini, teman-teman usahakan lebih tinggi daripada mesin Agar permukaan pasir yang sebagai daratan nantinya tidak terbenam air Teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya Nah, kita lanjut lagi Pasir yang saya gunakan disini pasir malang berwarna hitam Nah, sekarang kita masukkan pasirnya Usahakan sudah pada penyangga tersebut terisi dengan penuh Dan diratakan agar lebih rapi Setelah memasangkan pasir, kita lanjut pengisian air untuk aquarium ini Untuk mengisi air akuarium, saya gunakan air isi ulang yang sudah difiltrasi Pengisian air akuarium sampai permukaan mesin akuarium ini benar-benar terendam oleh air Setelah pengisian air selesai, kita lanjut untuk pengisian lampu pada akuarium Lampu disini fungsinya sebagai penghangat, suhu aquarium tetap stabil Dan yang kedua sebagai pengganti sinar matahari Seperti ini akuarium yang kita setting tadi Nah, kita coba ikutkan mesinnya Dan kita nyalakan lampu Ambilannya seperti ini, tapi kayaknya masih ada yang kurang ya Bagaimana kalau kita pasang aja background putih pada belakang aquarium ini Kita gas Sampai jumpa Nah, setting aquarium sudah selesai Mesin sudah terpasang Lampu sudah nyala Kita saatnya masukkan kura-kura ke dalam aquarium ini Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Bantu like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih